Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Ayo! Mudah-mudahan selalu sehat walafia Siang hari ini ketemu lagi bersama saya Kang Handri, tentunya di channel Kang Handri Kuliner Seputar Pantura Mudah-mudahan semuanya dalam badan sehat Semuanya yang lagi aktivitas tetap semangat Sebagai yang ada di Indonesia dan juga di luar negeri Sekali lagi yang belum tekan lonceng notifikasi Setelah kamu sudah subscribe, tekan lonceng notifikasi Siang hari ini saya mau makan Karena setelah-setelah Jumat, perut sudah lapar Nah, karena masih di kantor Saya sudah pesan sama yang namanya kantin yang berada di sebelah sana Pojok sana Tapi saya makannya tidak di dalam kantin Saya makannya di sini Tempat kesukaan saya kalau makan Menunya apa? Siang hari ini Kita akan segera lihat saja Nah, menu siang hari ini Yang sangat saya suka Dan kegemaran saya Adalah Sayur bayam Nah, tuh Sayur bayam Dengan Tomat yang besar-besar Nah, tadi saya request-nya pakai tomat yang besar-besar Dan juga ada wortel Nah, seger banget ya Kemudian siang hari ini pakai apa? Yang lainnya kita lihat menunya Ternyata ada ayam yang dipakai sambel Banyak banget sambelnya, bro Kira-kira nanti saya habis Enggak nih ya Sama saya kemarin-kemarin Kalau makan putus perutnya langsung sakit Tapi mudah-mudahan ini cuma Cuma warnanya saja ya Soalnya ini ada juga tempe Ada juga tempe goreng Nah, dua Sudah gitu kasih sambel juga nih Ini yang ini sambel terasi nih Kalau ini ayam Ayamnya pakai apa ini ya Oke Kita makan dulu Makan siang Yang belum pada makan Ayo pada makan Oke Lame ini gak jumpa ya Beberapa hari Mudah-mudahan kita bisa terus Munculin Tayangan-tayangan buat kamu Yang selalu setiap bersama channel Kang Antri Yuk makan dulu John Nah, sebagai pembuka Saya akan coba yang namanya sayur bayam dulu nih Kuahnya seperti apa Hmm Seger banget ya Apalagi tomatnya nih Tomatnya Tomat muda Sebagai makanan membuka ya Bayam ya Dan Ini yang sangat luar biasa Sangat luar biasa Saya pakai Ayam Jadi ayam ini Dipakai bumbu yang kayak gini nih Aromanya Pedas banget Saya coba tempenya dulu Seperti apa ya Tempe dikasih sama bumbu Ayamnya Dicoba dulu Percobaan Rasanya seperti apa Bismillahirrahmanirrahim Pertama Ternyata Gak terlalu pedas sih Ya Cuma Agak-agak manis juga sih Jadi ini ayamnya Jadi saya tanya itu namanya Ayam Baladu Makan contoh Nah, nikmat. Jadi ini kayaknya ayamnya digoreng dulu Tapi gak terlalu kering ya Kemudian dimasak dengan bumbu baledok Sambal Jadi gak Rasa gurih, manis Dibaduh dengan tempe yang gak pake tepung Tidak karena rek apa enggak? Wah rek Takutnya udah makan-makan gitu gak keren Tapi Saya kira tadi pedasnya terlalu pedas Tapi dengatan gak loh Jadi ada rasa manis-manisnya gitu Mantap Cocok banget Hampir seperti Makan Ayam geprek Wih panah geti Hehehe Hehehe Panah geti Hehehe Hehehe Makan mas Rizki Ayam baledok mas Rizki Iya Hehehe Royal Hehehe Pangan lutang Hehehe Ayam baledok juga um Mantap Hehehe 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 Wow ininya dimakan dalam sumpah seger banget cuma sayang sayur ini kurang panas jadi untuk masakan ayam balodonya saya kasih minis 95 sampai habis tapi nasinya masih ada ternyata mantap nikmat banget jadi kalau makan di kantin tempat kerjas itu sebenarnya menunya banyak ya tapi kalau sudah habis jumat seperti ini menunya udah berkurang karena jam kerja di kantor kita sampai jam 11 jadi kalau hari jumat itu menunya agak dikurangi tapi yang ini ini tadi ayamnya masih banyak ya jadi saya pilih yang ayam balado tetap ikuti perjalanan kuliner khas berbes, tegal dan selawi bersama saya Kang Andri terima kasih yang sudah like komen, subscribe, share dan jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasi biar semuanya tahu kalau ada tayangan tetap sehat ya tetap jaga kesehatan ya mantap pokoknya oke pamit dulu ngabisin sayur nasinya udah habis semua sudah disikat habis oh iya lupa tadi belum sempat bilang eh bilang untuk makanan ini jadi satu porsi nasi pakai ayam balado kasih dua tempe kasih sayur bayam itu dibantaran mulah murah loh ngomongnya susah banget karena obdes murah loh hanya 10 ribu saja jadi mau mampir di kantin tempat kerjaku di Jalan Pangeran Diporo Diponegoro 141 biasa kalau obdes itu ngomongnya susah ya mantap pamit